Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MufasaCAD dengan tutorial G-STARCAD BASIC BASIC bagaimana menggunakan komentar rektang Oke, untuk menggunakan komentar rektang, Anda bisa klik drop-down dan pilih ikon rektang Selanjutnya, Anda perlu spesifikasi titik terlebih dahulu, saya akan menggunakan titik terlebih dahulu Dan selanjutnya, Anda bisa menggunakan titik terlebih dahulu untuk titik terlebih dahulu Anda juga bisa menggunakan dimensi untuk mengurangi rektang dengan mesurasi Oke, Anda bisa mencoba rektang atau rekt, kembali Selanjutnya, Anda perlu spesifikasi titik terlebih dahulu, saya akan klik di titik terlebih dahulu Dan kemudian Anda bisa mencoba D untuk mengaktifkan dimensi, kembali Selanjutnya, untuk langsung, saya akan menyebut 90 Dan kemudian untuk width, saya akan menyebut 20, dan kembali Oke, Anda bisa klik di titik terlebih dahulu Oke, kita akan mencoba rektang dengan langsung 90 dan width dengan 20 Oke, Anda juga bisa menggunakan rektang dengan angka Anda bisa mencoba rektang dan menulis Selanjutnya, saya akan mencoba di titik terlebih dahulu, untuk titik terlebih dahulu Anda bisa menggunakan R O dan menulis Dan kemudian, saya akan mencoba di titik terlebih dahulu Oke, untuk langsung, Anda bisa mencoba di titik terlebih dahulu Oke, untuk langsung, Anda bisa mencoba di titik terlebih dahulu Untuk rektang dengan titik terlebih dahulu Dan untuk langsung, saya akan menyebut 80 Dan untuk width, saya akan menyebut 10 dan enter Oke, Anda bisa mencoba di titik ini atau di titik ini Oke, untuk menggunakan rektang dengan objek Anda bisa mencoba rektang dengan enter Atau Anda bisa mencoba rektang dengan ikon ini Oke, untuk kembali ke normal untuk rektang dengan objek Anda bisa mencoba rektang dengan ikon ini Dan kemudian Anda bisa mencoba R O Untuk mencoba rektang dengan ikon rotasi Dan kemudian, saya akan mencoba rektang dengan 0 Dan kemudian, mencoba rektang dengan ikon ini Dan kembali ke normal Oke, cukup hari ini untuk g-starcat Untuk mencoba tutorial basi Untuk mencoba rektang atau comment Jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini Anda bisa menolak below video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Tadi pada tutorial G Starcat Basis tutorial